selamat menikmati cari yang lucu-lucu cari sepungka berlian mantap pantesan narik baik lumayan sih cuacanya bang muter kemana baik tadi? baru keluar oh baru keluar gak usah gua markir disini gak usah dulu ya ini apaan? burayak burayak apaan? lacaan lah ini asiatika berapa bulan usiannya? ini jalan 2 2 bulan makan apaan itu? cacing bang cacing cepet banget buat badannya coba lihat 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 oh iya iya siasika ya hidup hidup udah di pepes kan yang mati ini mau dikemanain? dikemanain kalau dikemanain jadi mau dipindahkan dikemanain ini cuan 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 dompet bergetar dompet bergetar tidak akan merapat harga ternyata ada senyuman ada potongan harga dagang apa obral? nah ini mau obral dia mau dateng bang daeng siap ini kan gua lagi di tempat lu nih oke nah kemarin gua lihat komen-komen di youtube tuh ada yang minta update bang tolong dong main ke galerinya beta daeng oke siap update cana asiatika nya oh boleh ini ada yang ready gak nih bang? yang ready sebenernya bukan ada nah kalo disini kan karena namanya juragan ya jadi bukan ada sebebam banyak jadi juragan udangnya asiatika nah mantep ukurannya mulai dari yang berapa cm tuh? disini mulai dari 2 sampai 3 cm 2 sampai 3 cm ya sampai 25 cm oh dari 2 dari 3 cm ya 2 sampai pokoknya 2 sampai 3 cm sampai estimasi 3 lah ya 3 cm sampai 25 cm gede dong? lumayan tapi tetep gede aja ya oh iyalah lu mau berapa meter indukan ya? indukan ya jatuhnya ya? ada indukan ada juga yang masih progres masih kita proses untuk apa namanya jodohin yang remaja ada remaja? remaja ada? remaja termasuk yang di udah pada bergaul dah? oh udah pokoknya udah zaman now udah main ipad sedang hahaha zaman now kokil pokoknya pilihannya banyak bang nggak terjangkau bang coba dong bang liatin asiatika yang ada di galerinya yang saiz berapa dulu? sama yang kecil dulu atau langsung yang gede atau gimana? yang kecil dulu yang kecil dulu yang kecil dulu bang kalau ini ukuran yang berapa cm bang tadi? itu 3 cm oh 3 cm yaa 3 cm oke 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 ini ukuran yang paling kecil nih ya? iya paling kecil itu 3 cm paling kecil tuh itu ready di saya sekarang ini ada sekitar 650 ekor 650 ekor? 650 ekor? kemarin kan 800 tapi sudah diangkat sama salah satu seller kayak landanan yang segi anti masih ada sebenarnya lu emang dari dulu kan gue lihat cana lu banyak batu apa sebagian udah yang keluar? bukan sebagian biasanya itu saya bang kan update ini kan minimal 3 cm sudah boleh dijual tapi kalau misalkan di bawah itu saya nggak berani mengharkan karena belum tentu orang ngerti ngerawat orang taunya cuma beli tapi nggak bisa merawat daripada kan saya mati mana saya nggak jual jadi kalau nggak dijual dibagi-bagi aja gitu ya? oh nggak bang saya gedein oh gedein kalau nggak dibagi dibagi kalau orang datang masih senyuman ya kan buka permohonan mungkin saya bagi oh gitu oh iya wajib ada lagi nggak bang? yang di atas itu bang? nah kalau di atas itu kalau untuk perlahan seperti ini kan maksudnya 5-6 cm oh ini? nah ini 5-6 cm nih coba kita lihat banyak juga ya enggak ini 5-6 cm nih ini beda indukan ini asiatika di cana daeng gudangnya cana asiatika nih temen-temen banyak banget ya ini satu indukan nih? iya beda indukan sama yang tadi ya ini satu indukan sendiri nah ini kan anaknya nih iya otomatis indukannya ada dong? ada ada tempat lain apa di sini? salah satu indukannya saya bawa ke sini karena kemarin ada yang menanyakan dan insyaallah dalam waktu dekat ini mau datang ada di bawahnya bang oh udah ada yang DP iya bukan DP tapi dia nanya bisa nggak ditaruh di galeri jadi saya taruh di galeri oh ini indukannya nih? iya terus pasang nih iya iya yang bawah ini female ini male-nya tapi sayang ya airnya butap iya gitu iya ini indukan nih gede banget ya ini di jual nggak? ini maharkan di maharkan di jual lah bang kalau udah di galeri udah wajib di jual indukan di jual kan banyak bang masih ada 8 pasang saya wow 8 pasang serius? redspot ada nah stewarti itu sudah udah jadi anaknya ya untuk anak-anak yang udah masuk 3 cm 4 cm stewarti asiatika juga pokoknya ada sekitar 8 indukan khusus asiatika 8 pasang? 8 pasang khusus asiatika kalau yang lain berarti total 16 pasang kalau gitu gua bisa ngambil 1 pasang asiatika oh bisa bisa banget kali aja gua bisa ngeprit ya? iya aman itu nah terus selain yang kecil-kecil ada yang remaja lu bilang bang? nah ini maksudnya termasih remaja kalau yang ini ini remaja di depan remaja sama kalau di bawahnya dia ada lagi nih oh ini? ini yang kecilan? iya ini 78 cm 78 cm iya 78 cm bang 78 cm karena dalam satu lubukan itu kan size-nya beda-beda bang jadi kita sortir sengaja ini banyak ya? iya tapi yang di atas itu warti warti andraw sama limbata kita asiatika dulu ada antar yang lain-lain kita nyesel nih spotnya gak gila ya? iya spotnya alhamdulillah sudah ini banyak ya mendok banget ya karena asiatika itu kan yang terkenal pertama kontrolnya yang kedua spotnya dia kan kontrol petiaranya yaitu dia yang jadi sama badan lurus ya? iya betul banyak banget nih temen-temen nah itu kurang lebih yang remaja oke temen-temen kita lihat ini ukuran yang lebih besar ya ini ukuran yang lebih besar ya nah betul ini yang 10-12 cm temen-temen oh ini cakep nih tetap cakepan saya lemah oh iya ya gak mau ngalah lo mikan itu 10-12 cm tuh temen-temen gudangnya asiatika nih si daeng ini yang masih standar ya kalau kita bicara mutiara masih standar lah tapi kalau di rak ini ini rak nomor 2 yang spesial ini spesial raknya spesial lagi tapi ini nomor 2 kalau di sini tidak ada harga di bawah 250 ini 250 ke atas semua ini 250 ke atas karena mutiara sudah sampai di sini penuh-penuhnya di muka-muka iya ini coba contohnya bang gue lihat ini sudah puli mutiara semua oh iya sampai di kepala mutiara nya udah banyak ya ini yang apa namanya yang spesial tapi ada lagi yang spesial di depan ini ikan dikasih makan gak bang oh dikasih makan oh cakep ya tuh itu dijamin mutiara sudah sampai di kepala cakep nih temen-temen nih di jual gak bang di jual di jual ya ya kan di galeri wajib banyak tuh banyak tuh tuh ih mantep ini yang gondrong oke yang udah gede 50 ekor jadi satu di akwarium dari burayak saya gak bisa dari burayak ya terus itu yang apa tuh bang gue lihat ada apa ya susah banget sih gue ngomong apa tuh gerogi liat artinya bukan gerogi nah itu gue liat ada yang gondrong ya gede hmm cakep asiatika juga itu oh yang ini iya betul ini asiatika nih ini sebenernya sudah apa ya kalau memang mau dijadikan untuk progres indukan sudah oke dia nih ini berapa cm ini ini sudah masuk di 20 cm 20 cm ya 20 cm itu ini 20 cm udah banyak ya ini ada berapa ekor yang kayak gini ini 320 cm tapi yang saya taruh di galeri itu cuma 5 ekor sisanya dimilai ada di farm oh di farm di belakang ya jadi permintaan kalau misalkan ini kurang tinggal diantar lagi ke depan ini ada sama 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 ya WS juga ya ya betul nih temen-temen dong udah ngajak ribut dia spotnya rapat hitamnya dapet kalau lihat kamera dia begitu ya 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 aduh nantangin dia kalau lihat kamera ya begitu udah bungkusnya hehehe asyam ini gue mau tanya nih ini udah jadi kayak gini nih udah gondrong agak gede ya ini ekstimasi harga berapa bang 500 ke atas bang 500 ke atas ya paling netnya saya bisa kasih di 500 500 poinnya dari 500 ya iya harganya tuh udah enakkan mentalnya ayo oh iya iya 1 ekor 500 nih iya betul ini juga sama ya sama nah yang bawah ada apa nih kalau ini macam-macam itu juga yang ini tuh kalau misalkan ini kan female nih kalau misalkan orang baru mau belajar ngebreed mana ini kalau mau belajar ngebreed cakep nih indukan itu female coba lihat 24 lebih hampir 25 cm hampir 25 cm female ini female oh iya iya ini female kalau gue tindukan udah cakep nih oh iya iya nah ini female dia beda bodi badan ya bodi ya agak gede ya iya betul ini memang dia female jadi kalau orang baru mau belajar ini belum pernah diberit ya oh belum mesti ting-ting iya masih ting-ting belum pernah dipakai belum dong kalau ada yang mau yang sudah diberit udah ada anak bisa atau yang masih dirgin kita siapkan oh ada ada nah aku mau tanya dong terakhir nih oke untuk cana ya asiatica yang ukuran dari berapa cm tadi 3 cm ya itu di kisaran harga berapa sebenarnya kalau harga itu seperti dari awal-awal ya saya sampaikan ke teman-teman di channelnya bangunir 71 itu harga pasti murah kalau di sini pasti murah iya pasti barat kata saya bilang di sini dengan harga Rp10.000 sampai di sini paling Rp7.000-Rp8.000 atau goceng jauh kan goceng iya kurang lebih gitu yang penting datang oke kalau online pasti saya mahalin mahalin ya pasti karena saya memang juga waktunya juga terbatas karena kalau saya tinggal ini ini ada banyak kerjaan juga yang saya lurus di sini nah itu yang 3 cm terus ukuran yang ini berapa cm ini? 7 cm sampai 8 cm? mana ini? 78 cm iya 78 cm di sini itu estimasinya antara 50 cm sampai 80 cm 50 cm sampai 80 cm ya itu kalau online kalau ke sini lain lagi bisa lebih murah? bisa 40 cm bisa 30 cm bahkan bisa 20 cm ya? iya pokoknya saya mah fleksibel gitu yang penting datang terus yang beranjak remaja itu yang ukuran 10 cm sampai 12 cm? nah kalau ini antara 100 cm sampai 150 cm 100 cm sampai 150 cm? iya itu kalau online oke kalau misalkan datang ke sini pasti bisa lebih murah lagi bisa 80 cm bisa 70 cm tadi lu bilang di belakang rak itu rak spesial nah ini itu harga berapaan? kalau ini sudah net tidak boleh di bawah 2,5 cm 250 cm paling murah 250 cm paling murah 250 cm paling murah oke itu karena mutiaranya udah sampai kepala sampai muka sampai males lihat mutiaranya kebanyakan banyakan ya sampai nggak muat ya? iya sampai nggak muat tuh badan-badan muka-muka gitu selain cana ada eh selain cana ada tuh selain asiatika ada apa bang? nah ini kan nggak diambilin yang 5 juta net nih 5 juta net nih? 5 juta net oh iya ini yang kemarin ya? iya kemarin harga belum ada masuk rata-rata 3 juta penawaran saya nggak kasih ini net di 5 juta lu bilang kemarin 10 juta nggak karena kan ini sudah turun saya sengaja turun biar ada daya tarik tambah lah ya ini yang dorsal atasnya kebawah gitu ya? iya betul makanya saya biar 5 juta aja ternyata ada apa lagi bang? di sini ada yellow sentarum ada red barito ada apa namanya setewarti ada juga asiatika kan ada yang red juga ya? iya nah terus ada andraw ada limbata tapi masih baby kita lihat dari limbata bang oke limbata kalau dia mah sedikit ya stoknya ya? betul limbata kita yang ini nih ini limbata nih kecil baby semua ini limbata boleh nyerok apa gimana bang? tau bang karena kita kan dari baby kan kita rawat kalau ini jujur limbata saya nggak ngobrit bang iya iya limbata itu saya ngangkat sendiri itu jenis limbata ini limbata ya? tapi banyak sebenarnya banyak belum saya keluarin aja kalau ini andraw ini apa nih? andraw karena kan apa namanya kalau ditaruh di sini nggak mau tempatnya bang nah kalau limbata lo jual berapaan sih? limbata di sini saya jualnya 30an 30 ribu andraw andraw gocap ini baby stay warty nih ini stay warty ya? iya berapaan stay warty? ini kita jualin jepe 100 ribuan? iya iya apa namanya warty? ini si warty nih mah iya si warty ini si warty tuh oh iya ya ukuran berapa cm ini? 13an ya? iya 13-14 bang 13-14 iya 13-14 dikena harga berapa? ini maharnya untuk sekarang 2,5 di harga penawaran ya paling kalau datang ke sini saya kasih 200 200 ya ini yang bawah sih nah kalau ini ini jambi 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 maru juga main ya? iya maru juga main maru jambi dia maru jambi berapa cm? itu sekitar 23 cm 25 cm iya ini sama yang tadi ya? iya betul sama yang di harga 250an iya betul ini beda nih ya Cetika nya? itu Red Spot oh Red Spot iya Cetika Red Spot ini maksudnya apa nih? 400 itu harganya dia? oh ditulis iya untuk ukuran segini ya tapi itu kan kalau misalkan datang ke sini beda oh beda ya semuanya masih bisa cincay ini Red Spot nih? iya ini beda ya? itu masih ini apa? apa nama Cetika? Cetika WS ya? Cetika WS Red Spot itu tinggal 2 ekor yang gedenya ini sama itu oke lah kayaknya channel lu banyak banget banyak jadi ini info juga bagi teman-teman yang mau merapat kita di sini juga itu kalau sudah masuk sudah saya pindahkan dari pump ke galeri itu akan ready ya apa namanya Stay Worthy Baby sekitar 2-3 cm Red Spot juga ada ready itu sekitar 1000 karena masih masih 1000 ekor ya lebih ya 1100 sama 1200 oke mulai dari Blue Kultra apa namanya Stay Worthy Red Spot itu akan banyak jadi kita sedia berapa ribu ekor untuk kelas baby jadi insya Allah bisa kalau mau jual lagi bisa buat hobi juga atau buat pisang di rumah bisa nah kan ada juga nih yang belum tahu lokasi galeri lu nih itu alamat detilnya dimana sih bang? kalau alamat detilnya itu di Kampung Buarang Timur ya Jelupang RT10 patokannya samping tol Jelupang samping tol Jelupang atau di map juga kan ada tuh warung inspirasi di mapnya ada jadi maksudnya masih kota Tangerang Selatan ya? iya Kangsel maksudnya masih Kangsel oke Kampung Buarang Timur kontak persennya kan bisa di 0813 844 27618 tinggal di WA aja gua belum nanya udah sebutin ya kan semangat namanya kita mau dagang hahaha gitu oke temen-temen udah complete banget dah video dari bang Daeng siap jadi karena juga gua kesini ada yang komen bang tolong dong update Asiatika yang ada di galeri Gurjuragan Cana nah ini gua udah dapet videonya udah update nah jadi buat temen-temen yang mau kesini tuh alamatnya di Kampung Buarang Timur Jelupang Tangerang Selatan patokannya samping pintu tol oh iya betul Jelupang 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 untuk logonya ini nih gua kasih tau ya logonya ini nih tuh dari luar ini kiosnya nih galerinya nih nah kalau dari sana dari arah BSD plaza masuk ke Gapura yang masjid tuh terus kalo dari sana dari penuk jagung temen-temen nih ini kios atau galerinya ada di sini nih tuh galeri cana Asia Tika Bebang Daeng Hai nanya dia orangnya lagi duduk tuh habis moceh-moceh nggak jelas dia nyuruh moceh Bang ini yang diluar apaan Bang pajangan sama Tika Oh jualan juga iya nah lebih banyak itu for sale for sale ya Hai dijualin juga nih banyak ya Oh di dalamnya iya sama-sama siatika tika tapi kan udah tikanya Oh biarin dalam ini aja dulu oke oke teman-teman nah ini dia udah mampir di tempatnya Bang Daeng update cana asiatika yang ada di galeri juragan cana atau gudangnya cana asiatika temen-temen jadi untuk harga tadi tersebutin sama Bang Daeng nah selesai sekarang gue mau balik eh gue mau lanjut ngecek kali ya Oh iya dong ngetrip lagi Oke Bang terima kasih banyak Bang Oke siap makasih banyak Bang sudah berkunjung ke galeri dan sampai sini dulu videonya dan sampai jumpa di video berikutnya terima kasih siap Oh kalau senarik lagi dong berarti ya mantap begini nih akhirnya yang lain enggak kebagian hidupnya diambil sama dia semua nih udah nge grab Oke siap abangku do konten kreator iya nge grab iya no temennya baru lewat no menunggu ya Iya betul teman-teman jadi lanjut kita narik-narik ngajol Oke siap Bang lanjut selamat bertugas udah ngeri kali abang kita ini patut dicontoh nih kerja keras bernama ini siap ternyata siap Jati hai 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 patut dicontoh itu berada salah satu hai 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 Hai